nah si plepernya ini bang ya coba bro pegang itu plepernya kasih goyang, nah itu kalau digoyang-goyang nah ini gak ngikut, close nah jadi kalau partai dia akan sering pepper jam karena terjadi keterlambatan nah ini teman-teman kalau saya putar pelato one way nya ini itu otomatis si termistory itu bergerak, kalau gak bergerak berarti ada masalah di gear web nya ya karena dia satu rangkaian ke gear web ini saya putar-putar kawan nah teman-teman perhatikan itu maju bundul-maju bundul kan masuk ke dalam sana dulu kita oke, nah sekarang saya one, two, three let's go ya lihat sudah foto kopi yang 20 juta per bulan ha? foto kopi yang 20 juta per bulan oke 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 bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali lagi ke channel dirayuris teman-teman oke bagaimana kabar kalian semoga sehat selalu dimudahkan urusan kalian dan diperlancarkan rejeki kalian amin amin oke teman-teman oke teman-teman nah di video kali ini saya berlagi berada di salah satu kopi center daerah Palu Utara ya pasnya itu yang sempat kemarin saya podcast sama beliaunya itu yang penghasilan awal mula membuka itu 20 juta itu kawan kebetulan orangnya ada di luar sana bang nah bagaimana bro aman aman nah saya dapat telpon dan saya sudah dijemput ini saya baru tiba bang sebetulnya dari tadi cuma saya selesaikan uploadan videoku ya tadi nah keluhan mesinnya ini atau kita langsung saja ya kita langsung gaskan saja kawannya oke kita langsung ke dalam nah buat teman-teman yang baru bergabung bolehlah nekan tombol like-nya tombol subscribe-nya kita langsung kebetulan beliaunya ini menggunakan mesin menggunakan mesin 6570 bang ini kita mau cek dulu ya nah kalau teman-teman seperti permintaan kemarin teman-teman itu mau menanyakan beliaunya tanya-tanya tips tip dari beliau itu membuka usaha seperti apa mungkin nanti kita akan buat lah podcast selanjutnya lah entah apakah disini apakah di tempat saya bang gitu oke kita langsung lecek apa-apa jelaskan dulu masalahnya nih bang masalah mesinnya di atas 100 lembar sudah mulai nyangkut-nyangkut nyangkut-nyangkut di bagian bagian exit exit bagian pemanas sudah di otak-atik juga gak ketemu sudah di otak-atik sudah nyerah sudah nyerah oke kita langsung eksekusi di layuris langsung turun bang ya nah untuk kalau di tes satu lembar mau gak ini mau mau ya iya kalau di atas 100 lembar sudah pokoknya macet sudah dia kita lihat pergerakannya nih yang exit bang ya ini sudah di jangan kalian bilang kenapa begini ini sudah memang dilepas pintunya nah kita kita tes dulu satu lembar ya oke tanpa hasil aja kita ngetes posisinya ini coba ada kopihan ini mantap ini bro itulah oke saya pasang dulu kamera bang saya simpan disini aja kamera bang enggak apa-apa lah supaya kita harus selesai dulu lah oke nah sementara kalau saya memprediksikan ya bang ini baru saya sentuh iya jadi pertama ketika terjadi seperti itu langkah yang pertama harus dicek tentunya harus pleper nah disini saya melihat pleper masih normal tapi bukan plepernya ya tapi pelatuk plepernya kawan ya ini yang kasih mahal sebetulnya dirayuris itu bukan cara kerjanya tidak tapi otaknya bang ya iya cara mencarinya itu bagaimana ilmu betul ilmu nya kalau gini bro cara ngeceknya ini kan seharusnya kalau dikasih begini mungkin teman-teman perhatikan plepernya seharusnya ini gak begini ya gak begini dia harus sesuai ngikut ini ini kalau sedikit eh berubah ini ini akan terjadi keterlambatan pada saat kertas sudah disini seharusnya dia membuka cuma karena los toh telat nah dia nabrak kalau per lembar biar seratus lembar tapi tekan manual tas satu biar seribu kali lembar bro tas satu itu gak apa-apa tapi karena dia rangkap otomatis kan menunggu kertas itu begitu keluar dia nyambung terus nah itu itu masalahnya di pelatuk yang mahal ini ilmunya bro coba saya lihat pecah ini kita bisa lepas bisa kita lepas terus kenapa posisi pair ini disini ini tidak tau gak bisa ini begini coba saya sedikit ambil kamera dulu supaya teman-teman tau juga masalah saya pikir ininya karena saya lihat saya lihat waktu disini waktu itu nyangkut kita fotokan ke saya nyangkutnya ini bang sedikit nah ini ini si flepper nah si fleppernya ini bang coba bro pegang itu fleppernya kasih goyang nah itu kalau digoyang-goyang nah ini gak ngikut close nah jadi kalau partai dia akan sering pepper jam karena terjadi keterlambatan oke nah kemudian yang masalah kedua gak tau ini kok posisi ini ada disini seharusnya ini di luar nah ini bakalan saya lepas dulu ya pairnya ya kita perbaiki dulu itu menjelaskan itu gak apa-apa sih iya oke nah oh lampu nyala ya bisa nyala nah nah pertama saya akan melepas pairnya ya rokok kok belum saya buang ini saya harus lepas dulu gak bisa kok gini besi kok bisa disitu besi ini bisa disini ini ini sudah 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 gak ada fungsinya ini jadi dia lepas sudah gak ada fungsinya karena patah ini kan ada manjang kesini yang masuk kesini jadi dia lepas oh gitu gak apa-apa kah gak apa-apa gunanya kan untuk itu sebetulnya disini nih macam begitu-begitu mau masuk ini masuk dia kesini cuma gak karena sudah patah nah nanti di oh gak berfungsi sudah ini sudah gak bukan yang itu bukan yang itu ini nih pairnya ini kan patah ini gak tau patahnya kemana jangan dibuang pairnya tetap disimpan cuma ada ini pasang dipasang gak pasang sih sebetulnya nah ini disimpan aja gak usah dipasang karena gak percuma gak ada gunanya berapa dah mengganggu pairnya ini masa masuk ke pairnya dia nah halang cuma yang pertama ini bakalan kita aneh nih bro kita lepas dulu ini nanti kita lem lah kemudian apa dicurigai bro web gak jalan ya ya web gak jalan ini gak apa-apa kalau licin ini mengkir gak apa-apa licin sekali gak apa-apa normal 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 nah ini sedikit tapi teman-teman gak lihat ya ini karet yang 4 setelah upper lower itu kalau teman-teman mengeceknya itu putar ke depan saja kalau dia loss dan terputar di asnya berarti lebih baik kasih len sini karet ini nah kalau sempama asnya yang ikut keputar berarti yang bermasalah one way di depan sini one way itu kan harus satu arah jadi kalau dia depan belakang berarti bukan satu arah ya sudah itu dua arah sudah nah itu kan masuk ke sini dia itu seharusnya itu pelatuh itu yang satu itu nanti kita lepas sekarang kedua langkah kedua saya akan mengecek sensor eh sensor apa lagi bro web gear web ya kita putar manual kita bongkar ini itu langsung ini aja lah ini saya pakai obeng baru bro harganya ya hampir 200 lah dengan nongkirnya saya pesannya kemarin ini di Singapura serius bukan kaleng-kaleng saya kalau belian dilewati Sulawesi Tengah dilewati iyalah kalau obeng mahal gitu langsung lengket oh ini saya lakban ini apa taga taga t disini anunya iya berarti yang hitam ya iya oh selamat patah taga t t disitu eh sakit bumbu ku mencuci pakaian bu banyak bro gak ada sudah pakaian bersih sudah waktunya medisahkan supaya tidak sakit kucuk begini baru banyak baru gak duduk berdiri siksa nah kita cek ya kita berarti harus buka ini motor fixing kondisi mesin menyala tidak ada masalah kawan ya pentingnya jangan didorong nanti iya yang penting kan tidak konek ini kan iya ini baru ini baru pertama ini saya buka ini serius maksudnya ini mesin iya kan kemarin cuma itu saja bagaimana error-error itunya aman hampir sudah ganti DC berapa diminta 800 belum bukan DC nya hampir keluar 800 bang tukar tambah ini bersih-bersihkan juga untung belum pagi kalau pagi itu hari selamat tinggal 800 iya 800 mau dikasih cuma-cuma aduh ini nah seperti ini teman-teman sedikit ya kita berkirita karena di rata-rata kan 6 ribu saya kerja kelihatan gak tidak kelihatan atau saya pegang boleh juga bro nah ini kameramen dipinjam dulu nah ini kalau dia bermasalah shutternya kalau dia keras kering dan gear shutter yang kecil sekali ini kan ada gear kecil ini yang saya tunjuk ini itu memanjang ke sana dia memutar shutternya itu biasanya dia akan mengeluarkan 840 bukan motor ini yang rusak cuma terjadi kekerasan kalau dia kering di sana atau kering di sini macam ini nah di dalam ini itu ada shutter di dalam nanti memanjang yang seperti warna emas jadi mutar pada saat ini ya coba diperhatikan saya putar dari sini nah ini nih nah itu shutter itu yang diputar kalau dia keras itu akan mengeluarkan dia kesong-kosong satu juga keluar kosong-kosong dua juga keluar atau kalau terlanjur keras sekali ini kan gak berminyak seharusnya kasih minyak silikon ini bro ada itu minyak silikon ini yang dia deteksi 840 belum tentu ini rusak seperti kemarin dipunis orang dipindaki 2 juta bro ininya bermasalah gak mau itu orangnya saya dipanggil gak mau juga saya gak mau bilang gak usah panggil saja teknisnya pak bukan dari saya nah sekarang kita ngecek ke ke selenoit eh apa lagi co gear gear apa lagi bro gear web nah cara mendeteksinya gear web gini ya kita mana sudah mana sudah web oh kita buka aja lah ya supaya kelihatan ya supaya teman-teman lebih paham gak apa-apa kita lihat cara kerjanya oke nah ini saya mau kasih gerak-gerakkan kawan kita lihat apakah ini bro ya ini kalau gak jalan otomatis eh termistor itu gak gak jalan juga kalau bermasalah gear karena ada satu rangkaian termistor otomatis itu mesin juga rawan error ya kalau ini tidak berputar supaya lebih enak enak aja bro kita lihat aja sambil belajar berarti pernah sudah lipat-lipat karena putus mau putus ini tadi saya lipat oh iya ini kering apa lagi gak jalan itu hitam tahan dulu bro sedikit kalau kena tangan dewa ini kita pengecekannya ini full kalau macam ini yang dikasih minyak juga ini bagian ini minyak selikon gak berputar ini eh makanya geteng oh coba kita lihat dulu gear web terpaksa harus kita lepas bro kalau kita lepas ini harus diangkat ini iya diangkat keluar buka saja iya oh nanti itu di line gak apa-apa loh gak kalau mau saya cepat itu kawan ya gak perlu saya buka begini tapi supaya teman-teman mengerti gitu ya paham ya makanya saya harus lepas gitu ini baru baru lagi sentuh mesin 65 kebanyakan 6 ribu kawan kelihatan tidak putar itu deh itu jadi geca tidak kerja kalau sudah begitu itu gak aneh kalau gak keburu-buru kan enak kerja banyak sekali solasi ini bro pernah disambung-sambung ya itulah disambung terserah kalian mau cabutnya dimana bang yang masalah itu kalau gak dicabut ini ini saya jelasin lagi nih banyak sekali bonusnya nih bang ini jalur ke sensor 840 ya jadi kalau ini bermasalah kalau kalian sudah mengecek semua 840 itu belum dapat-dapat coba kalian periksa sensornya itu arah ke 840 juga sensor ini kalau dia bermasalah ini saya bongkar lagi bang banyak lagi nih yang marah bang banyak lagi nih nah itu bacot masuk bacot kita ini mau ngecek full service ini bang nah nantinya kita live supaya gak kendor-kendor begitu bersih terus sih mesin ini luar biasa teknisi bang yang punya ini teknisi bang ya teknisi bang teknisi gak apa-apa sering jadi tanya ini masih bagus ini masih bagus oke ini kering kering mana saja sini ada juga yang motocopy boleh nah sudah ya iya harus lepas saya harus sampai saya lepas ini harus lepas ini saya rencanaku rencanaku ini tanpa buka ini bro cuma kita lihat aja lah begini supaya lebih nah ini kalau ini gak gerak-gerak bro sebentar kita kalau sompama normalnya kalau sompama normal nanti saya setel pencang sedenoidnya supaya ini berputar ini supaya mantap muter ini bro coba nah supaya lebih kelihatan nah kalau muter itu kita lihat disini memang dia sedikit kalau banyak bro beli terus ini perhatikan yang ujung sini pen anunya pennya kembali ini putar ini nanti gerak normal berarti kita tinggal nyetel selenoid dikasih kencang memang tak sedikit kalau terlalu kencang sudah mau keluar itu ujung pennya memang ini kalau beli web macam-macam sih juga ada itu yang kering disini itu rata-rata kering makanya beli minyak silikonnya tapi di itu lagi di yang merahnya itu oh yang ini masuk situ kasih merata tau karena dia yang nge-press supaya gak kering karena kalau kering rawan paper jam juga sih kemudian ini rawan putus karena kering nah ini sudah kelihatan tau posisi pennya bro ini normal berarti gak ada yang pecah karena memang beda ya dibanding 6 ribu itu kalau 6 ribu gear webnya sering gampang terbakar karena suhu panasnya beda lah panas sekali bukan cuma panas dia panas sekali normal ini nah kalau seperti itu ini kan tidak ada masalah makanya saya mau cek dulu daripada sekitar harus bongkar bro lama nah ini normal bang nah ini yang saya maksud kawannya yang teman-teman komen ini namanya shutter ini yang seperti mas ini nah di dalamnya itu biasa bunyi-bunyi kadang hero 001 002 di ujungnya gear ini lawan gear ini lawan gear ini jadi gear yang putar shutternya itu dibersihkan baru kasih minyak silikon ada masih saya kerja dulu mesinnya masih dikerja bro iya nah ini yang di setel ini bro ini kita setel kencang setel kencang aja lah nah atau ini gak kembali-kembali nah ini kita setel kesini supaya lebih kencang gak apa-apa boros sedikit web gak apa-apa lah yang penting normal gak putus-putus semakin kesini ke kiri itu semakin kencang semakin kencang ya setelannya kalau standar itu di tengah seperti ini kasih lihat nah semakin begini semakin gak jalan nanti webnya bro karena tendangan dari sini jadi semakin begini semakin bagus ada masalah itu versi dirayur sekalian mau ikut atau tidak terserah bagaimana bro penting kita sudah menjelasin kemudian yang kedua ini kita perbaiki ini aman oke nah ini ini biasanya ini biasanya ini sambil ngejelasin gak apa-apa bro nah ini biasanya kalau dia semuanya terpasang rangkaian pemanas itu didorong ke sana dia lelos berarti yang bermasalah ini ini namanya one way ya biasa dia retak atau pecah pasti lelos one waynya atau memang kayak biji-biji ya kayak biji-biji itu sudah keluar apalagi namanya itu pokok kayak biji-biji sudah oke nah karena ini aman saya cuma fokus di bagian sini nanti kita pasang dulu lah cuma lebih bagusnya ini bro kasih lewat ini kayaknya webnya ini yang kurang kuat lah bagus tipis sekali juga tipis tipis makanya itu jangan tertarik sama yang murah barang itu kualitas barang tergantung harga bro memang harus pulang begitu bro tapi jarang 001 tuh nah kalau teman-teman gak percaya bahwa itu sehubungan sekarang saya kasih lihat sini bro ini termistornya ya nah teman-teman lihat coba dua-duanya ini termistor kalau 65 menggunakan 2 kalau 6000 itu menggunakan 1 nah ini lihat kalau saya putar dia seiring kembali nah ini mau apa itu foto kopi train kanan saja bro layan ini apa-apa ini teman-teman kalau saya putar pelato one way nya ini itu otomatis si termistor itu bergerak kalau gak bergerak berarti ada masalah di gear webnya ya karena dia satu rangkaian ke gear web nah ini saya putar-putar nah teman-teman perhatikan itu maju-bundur maju-bundur kan oke nah sekarang saya mau pasang karena kawan itu lagi sibuk jadi gak ada kameramen bang saya mau pasang arahkan ke sana saja kamera pasang 823 oke saya pasang aja bang oke gak apa-apa ini aja sebenernya gak jatuh oke kita let it go kemana lagi Mbak Anu Mbak kirim file dari kampus oke kita pasang ini aman ini sepertinya sudah gak original gear ini oh ada gear fixing kemudian ini makanya baku makan-makan seperti ini bang lama-lama dia habis ini boleh ke sepuluh kali tapi masih bagus bro jangan diganti dulu lah boleh supaya gak rugi nah ini original gear ini nah biar ini patah gak apa-apa kalau ininya penting ininya untuk membedakan dimana di depan mana di belakang gitu gear ini gear upper nah oke sekalian bonus bang ini bonus ya ini bonus saya mau kasih lihat ke teman-teman ini saya bongkar lagi rahasia dirayuri sini bang nah teman-teman perhatikan lah teman-teman pada saat memasang atau mengganti upper atau memasang gear upper setelah memasang nah coba teman-teman perhatikan disini ini harus mentok disini berhenti pas oke kita putar lagi ini ini saja masih kurang dikit lah tapi gak apa-apa kurang sekitar satu baris gak sampai ini ketika posisinya seperti ini nah ini akan mengeluarkan kode error bang bisa dia 840 atau 001 atau 002 kalau seperti ini nah untuk memepaskan disini kan itu dari depan sini gear depan bagian sini cuman gak perlu saya bongkar bang ya supaya gak capek saya dari sini ini kalau kita kalau saya mau bongkar gak perlu lagi bang nah cara ngepasnya itu adalah teman-teman cari nah ini ada gear kecil oke bang disini ada gear kecil oke nah itu harus ngepas dengan disini yang dapat motor shutternya yang depan yang dapat motor shutter ini jadi cara ngepasnya harus pas gear kecil ini itu harus seimbang sesuai dengan putaran yang disini karena ini menggunakan gear shutter ini yang tipis yang saya tunjuk ini gear shutter bang nah ini namanya ini gear shutter jadi depan belakang itu menggunakan gear shutter nah untuk menyesuaikan itu teman-teman sesuaikan yang disini dengan yang disini kalau tidak sesuai dia akan error 840 atau dia akan 001 atau 002 sorry bang ya kalau saya sedikit bongkar-bongkar tapi senior ya maafkan dirayuris kalau saya sedikit bongkar-bongkar rahasia saya ini rahasia saya bang ya bukan rahasia teknisi rahasia teknisi dirayuris saja lah saya kasih kencang-kencang otomatis ini sudah setelan kencang bang oke saya rasa sudah cukup itunya sekarang kita lecego kita pasang dulu kita pasang lagi di mesin oke kita pasang yuk pasang yuk ini cukup mudah sih pasangnya teman-teman ini 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 lubang ini lubang masuk nah ini perhatikan jangan sampai terjepit nah tunggu dulu setelah yang saya jawab ini komentarnya yang bertanya ini selalu paper jam tanda paper jam sebelum pemanas nah ini bedanya negara 6000 bang ya nah ini itu menggunakan sensor sini ya kalau 6000 itu tidak menggunakan sensor bebas nah ini ada sensor di sini nah kalian itu perlu cek di sana mungkin sudah kotor atau apa itu ada sensor di bawah itu sudah disimpan di bawah bang gak ditancap gak apa-apa nah terus baru menggunakan sama dengan 6000 ininya posisinya setelah setelah apa setelah pemanasnya ya jadi kalian cek ini sensor sini kalau dia paper jam sebelum ke pemanasnya itu ada sensor situ oke baru kita lanjut oke next saya lanjut lagi bang dimana di kelas nah ini saya pasang nah untuk masang ini teman-teman perhatikan disini ada lubang ya taruh sama sebannya ini yang harus pas oke kita pasang sembarang taruh dimana disini apa bedanya ini dan ditaruh semua sama aja ini atas bawah iya udah usah yang lain itu tunggu dulu om kan cuma ini sama saja ini di sekolah SDN SD 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 Negeri SD Negeri 6 kaya umar 2 6 kaya umar 2 ngapak lalu harus tahu anunya tulis penelitian itu begitu saja itu saja empat rangkap oke oke sekarang kita pasang soket-soketnya 45 ini kalau kalian sempama bagian-bagian pegangan kabelnya ini sempama rusak kalian coba cari yang bisa kalian pasang pulang disini ya supaya tidak terjepit-jepit ya supaya lebih rapi ini dia pasang disini ini termistor disini ini motor shutter ini sensor sensor web ini sensor web ini kalau gak ditancap dia error 05 jadi ER 005 E00500 berarti arah ke sini arah ke sensor nah ini kita tutup lagi dulu motor yang mana nah ini kita tutup motor 14 bukan ditutup dipasang nah cara mutarnya seperti ini bang eh jatuh sudah oke seperti ini bang eh mantap ini oke baru kita baru kita obeng motor motor 65 pemanasnya dengan 6000 sama saja kodenya ya dia error 014 motor fixing nah kalian jangan langsung kencangi begini kawannya seperti cara saya lah tadi ya jadi pada saat teman-teman mau memasang memasang motor ini upayakan putar dulu lah kalau dia sudah pas baru kalian baut ya kalau belum pas jangan jangan sampai pecah gernya nanti sama pada saat kalian kancing ini itu jangan langsung dikancing-kancing kalian putar-putar lah kasih pas lah di railnya antara upper dengan gear yang lawannya ya ini bisa kencang sudah sekencang sekuat semen boswa terus soket oke nah sekarang kita tutup karena kita bakalan fokus disini kita perbaiki len kita akan len oke kita kasih yang kecil aja enggak panjang ini biasa kasih kecil aja enggak tembus itu mau halang loh pasang minyak kalau ada minyaknya supaya enggak kering dicolek saja bawah sejujurnya panjang tidak jalan bagaimana dia tidak jalan ikut jalan itu kurang kencang mungkin setelan selenoidnya karena ini yang nepres rapat untung dia belum keras mana dia bagus untung dia belum keras ada yang mati kalau 6 ribu mati masih bagus saya punya di kampung mati rata kalau 6 ribu makanya kalau dia kering beli web kering atau kering sudah ini ini saja dikasih kalau webnya kering ini saja langsung bisa juga di web cuma enggak bagus kalau di web ramai baru meresap saya pemohon baru di gudung oke the best nah kita pasang the best bearingnya itu tidak ada saya ganti cuma saya punya silikon saja apa itu bearingnya ano iya bearing top yang di upper bawah busing oh lahar walaupun itu kalau mau normal rendam saja botol-botol kasih wede habis itu baru kalau sudah bersih baru kasih minyak silikon sudah itu begitu yang saya bikin itu normal kenapa ini tidak pas kayak salah derat dulu selalu baganti-ganti terus kering kalau kering rusak upper-nya yang rusak as-nya as tempat laharnya tanpa laharnya beri ini kita tutup saja karena kita mau fokus itu saja nanti kita mau fokus perbaiki leper leper apa ya apa diketawai ini kita kemudian bautnya bautnya biar 6.000 juga saya punya di kampung tak begini setan langsung didorong masuk sudah pas tidak tidak tahu tak keluar juga pendek jadi panjang ada disitu bautnya apa itu cukup itu bro tidak mungkin dilayuri sekurang bautnya bagaimana berapa tadi dibuka segitu juga kecuali memang kurang kalau sudah memang panjang nggak apa-apa nggak apa-apa kalau bagian sini nggak jangan boleh terlalu panjang nanti kandas di dalam rendah kalau bagian sini nggak apa-apa lepas sama disini nggak apa-apa lepas kita fokus di leper coba ada yang mau topi ini satu dos bagus sekali ini tahu penyakitnya mesin nanti saya cek saya cek regisnya nanti mana kelopan bunang keras salah masuk dia butuh kesabaran kepanjangan bautnya nggak apa-apa bebas perih kalau situ oke ini jelas sudah positif bagian pleper caranya kalau kita mau buka langsung aja itu mau di kopi saya kopi dulu adakah sini kopi aja dulu baru kita perbaiki plepernya kopi aja dulu ini harus cici foto tidak mau kopi tidak mau di kopi ngomong ngomong kita ini berharap foto kopi ini seribu dos itu kita langsung tes kemampuan tes kemampuan kita mau foto kopi tadi bang kita mau ngetes tadi bang oke nah kita lepas teknik saya gini bang ya tanpa melepas yang sepinya karena saya gak bawa obeng pelat mudah bisa oh tetap harus melepas bang kita harus melepas ini bang kalau begini bang harus lepas bang ada obeng pelatnya bro kecil ada nyam dulu bro soalnya saya gak bawa obeng bang ya gak bawa obeng pelat oke mundur 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 di sini saya jadi lagi toko pimi toko pimi toko pimi masih ada orang bang suruh saja toko pimi toko pimi supaya ditau juga biar sampai subuh kita ini jangcuk pimi tangan kubang kena kena lem ini apa apa gimana supinya tadi nah karena masih ada orang mau toko pimi bro kita cancel dulu tes saja saya punya sini bu saya bu saya jadi operator ini berapa lembar pak 22 22 polio kalau habis begitu karena dia kering kelamaan kedinginan kering kalau saya lihat ini sudah kering ini ger satarnya itu bunyinya kering kalau begitu berarti iya ger satarnya itu 001 dari situ lupa dari gak kasih minyak itu yang kecil samping tipis itu masalah sorry kalau saya fantasi ya soalnya saya mau tau apa aduh berapa ini saya jadi operator bang jadi operator dulu hasilnya jangan jangan gak boleh diragukan lagi bang pasti the best block block ini kopiannya aslinya nah itu tadi ada tanda-tanda saya dengar kalau ada kerusakan bukan kerusakan sih bahwa ger satarnya itu sudah mulai kerik makanya dia sempat mengeluarkan kode ero 001 nah kita fokus ke masalahnya ada nah kita fokus ke masalahnya bang baga lan saya perbaiki dulu apa lagi leper leper tadi sudah saya lupa bang ya saya harus kembali pernah gak buka ger 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 anunya satarnya begitu pernah sudah pernah waktu berarti biasa lah bisa tau nah ke depannya itu kita kasih itu kita kasih minyak ya minyak silikon tapi bersihkan dulu jangan langsung dikasih itu gitu 001 01 002 larinya ke situ dia saya bilang kering ini makanya sempat 01 begitu di on tadi nyarik oh sudah itu masalahnya suaranya karena itu akan langsung mutar itu nah itu masalahnya bro percaya gak kalau aku bilang motor satarnya rusak percaya tuh katanya si yang bilang nah ini bangnya masalahnya ini kalau di apartai seperti yang sudah dijelaskan terus caranya kita upayakan ngolem santanya si kawan ini punya pelatuknya kita ganti kerja mesin dulu saya mau kemana ada kegiatan tidak mau service laptopnya nah ini ini jadi telat ini dia kan begini posisinya kasih buka kasih lewat dia harus coba kembali jadi kalau telat kembali ngejem gak nabuka jalan kesini posisi begini dia itu dia permenunggu kertas begitu sudah masuk jadi solusinya di lens aja karena gak punya iya masalahnya disini kawan ya jadi kalau partai dia paper jam telat ini yang kasih masuknya nanti saya kerepotan soalnya saya gak bawa tang sepi pokok kita gigit nanti kasih masuknya tidak tahu dimana tang sepi kok gak tahu bagaimana cara kasih masuk nanti nah ini dia gak pecah cuma sudah longgar nah yang ini harusnya eh kita tahu saya disini nih kita tahu ya pak saya lihat tutup dia cabang ini atau agak sendiri sudah ini kemarin kamu masih kerja sama jadi yang ini bang ya pelatuk ini yang bermasalah bukan iya masalahnya dia sudah longgar jadi kita mau ngakalinya ini supaya sedikit dia sekarang sendiri sudah dulu oh 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 nah supaya durasi videonya gak terlalu panjang saya cut dulu saya fokus ngelem intinya bagaimana caranya ngelem pada saat kalian ngelem ini posisi naik di atas tempat pair tempat pair jangan begini supaya pada saat tidak pas nanti ngejem ngejem malah juga jadi harus pas jadi posisinya ini kalian dorong baru kalian lem nah saya cut dulu videonya kawan oke kawan nah ini sudah sudah saya kasih lem ya kasih kering dulu lem koreanya gak sampai 5 menit lah tidak buru-buru juga nah ini sudah saya lem jadi saya gak pasang sepi-sepinya ya soalnya gak datang sepi bang gak mungkin lah saya gigit kesini tapi saya sudah kasih masuk ini kalau kalian mau beli ini cuma butuh ini bang kalian sudah mesin kalian sudah gak paper jam cuma butuh ini kapas bang kapas kecantikan ya tapi sedikit jangan dikasih banyak sedikit saja modal kapas bang jamin itu kasih kering-kering dulu iya tinggal bagian ini yang luar nanti longgar nih taruh dimana sudah masuk itu bro karena kulapisi yang di bagian yang goyangnya ini dimana nih mau ditaruh jadi modalnya selain kapas bro napasku juga ini harus napasnya dirayuri sembuh itu bro nah tiup-tiup begini sembuh itu nah kalian juga hati-hati pada saat mengeleng jangan sampai disini otomatis nanti ini gak gak keras ya gak kerja si Yanunya kalian kiki saja bagian ini kalau bagian dalam oke supaya dia leesin mantap larinya gak kering bagian sini tapi luar gue dong ngileco mantap ini bro ini sudah pas ya kalau dia ada jarak begini gak boleh ya dia harus pas tapi upayakan betul-betul kering jangan kondisi masih basah nanti malah lengket semua nanti yang bingung kalian sendiri bang ya kalian boleh tiru kalau kalian sudah mumpuni kalau belum mumpuni panggil ahlinya dirayuri juga siap dipanggil antar provinsi antar negara boleh kita langsung gas oke ini sepertinya sudah kering gak apa-apa sudah kering bagian dalam gak apa-apa itu nantikan dulu di apa ini sudah lama enggak kalau mau dibuka lagi nanti dipasang minyak atau nanti kita nunggu waktu supaya kosong supaya daerah kosong-kosong satu itu tadi dites aja dulu biasanya sudah dingin tapi kan tadi dilepas bro terus mana sepi ini gak ada ada tangan ya bro kalau gak saya kalau gak ada saya gigit ini bro nah ini kita kasih kencang sedikit karena sudah longgar hati-hati tangan bro putih dulu baru biru itu oke ini kita pasang nah sudah ini sudah sudah lain-lain pemlihatan oke nah ini mantap nah ini biar digoyang-goyang ikut goyang bro saya tahan gak bisa bro itu baru normal sudah kering bro kena gak oke kita gas tes langsung seribu lembar coba dengar suaranya kalau gear satarnya itu begitu mau menarik kalau dia masih bunyi mudah-mudah masih bunyi supaya kita bisa bedakan bahwa itunya kering makanya kosong-kosong satu kosong-kosong dua ini kasih kertas panjang semua bro iya berapa-berapa coba dengar nanti kalau dia mau narik sudah hilang belum-belum narik coba sebentar dulu gak narik sudah hilang takut dia seharusnya kasar kan tadi dengar gak waktu pertama itu waktu saya bilang itu tidak saya dengar dirayuris bang mau jadi operator boleh kalian mau ambil dirayuris angka jadi operator boleh juga tapi gajinya harus di up kalau masih lebih banyak yang biasa-biasa aduh gak tertarik gak tertarik bang tapi bro sorry bro menunggu ya oke sudah fix pastinya mesin sudah depek gokil suara itu suara itu suara itu sudah gak ada lagi seharusnya muncul supaya si abangnya nanti bisa gear shutternya itu bisa dikasihkan minyak selikon ya yang jelas bukan minyak linta bos ya jangan minyak linta bahaya nanti jari kalian yang besar tapi minyak selikon ya oke mungkin seperti itu terima kasih buat kalian sudah menonton video ini jangan lupa menekan tombol like nya bos kemudian subscribe dan di share ke teman-teman yang lain bagaimana bos share coba closing dulu bos yang closing eh closing dulu jangan lupa subbreaker jangan lupa like subbreaker subscribe subscribe like subscribe dan share dan share oke share share oke entar